Jadi gini ceritanya, begitu Dede recording lagu, ya shock ya, begitu Dede recording lagu yang gini, Kak Rizky pun udah cek vokal, dia udah isi lagunya dia, jadi sebenarnya berbarengan, gitu, dan tanpa, tanpa ada, maksudnya tanpa direncanakan, memang, memang pas aja gitu, gak tau apa ya, kebetulan, tapi gak ada yang kebetulan. Ya mungkin udah digariksekannya begitu, tapi yang untuk di video recording lagu, ternyata kan dia yang jadi awan dan model kamukan, itu gak ada yang ekspertasi tadinya ke situ, gimana sih ceritanya gitu? Jadi, Dede melibatkan ke dealer tuh, karena kan beliau juga sama, punya story yang sama, pas lah gitu, makanya disitu kan disatukan antara, kalau kata netizen-netizen mah antara set boy, set boy disatuin gitu, itu sesuai lah gitu, cerita dari si lagunya, gitu aja sih. Yang milik kamu atau dari orang, dari pihak label, dari, ya, ya, hasil rendingan semuanya sih. Dan ini kan, kamu kan juga cewek, maksudnya pasti ada bapak-bapak kasih sama bila sendiri, itu dari bercandaannya, gitu-gitu. Enggak, untuk saat ini enggak ya, karena, mungkin karena waktu, apa ya, ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, kayak membuat Dede yang mudah, teman-teman aja sama siapapun. Terus, toh, toh juga kontaknya, Dede sama Kak Rizky juga kan, yaudah, emang sama-sama suka pada bercanda, gaya srek lah gitu, istilahnya. Udah, kita walaupun bercanda, ketawa, gitu aja. Dengan adanya Leslar, fanbase baru? Itu tuh Kak Rizky, gara-gara di one-man show, waktu itu, ditanya, jadi manggilnya apa, Leslar aja, dia bilang gitu. Itu, bercandaan dari dia itu awalnya, Mak. Dan yang tuh enggak bakal segede itu ternyata fanbase-nya. Iya. Enggak juga, karena, yaudah, Dede tuh kan enggak, kan waktu itu Dede lagi liburan ke Bandung. Terus dihubungi, mau ya, gitu. Enggak dikasih tahu awalnya, satu friend sama Kak Rizky. Eh, Pak Nia, nanti salah. Oh, yaudah. Dede sekedar yaudah, terus di backstage pun Dede enggak ketemu. Enggak dipertemukan, gitu. Karena Dede datangnya belakang, terus Dede mencapainya di depan, kan. Ketemu-ketemu tuh, pas bener-bener di stage, kita enggak ada di briefing enggak apa. Maksudnya, briefingnya tuh masing-masing, Kak Bilar, Kak Bilar, ya Dede, Dede, gitu. Jadi, pas, pas, apa ya, enggak nyangka juga nih, ada trending, gitu. Ape beberapa, kan, program gitu. Jadi enggak nyangka, yaudah. Ngomong-ngomong soal guest rake nih, sama-sama guest rake gitu. Eee, birimu sama Bilar tuh jadi kayak yang trending di anak-anak muda gitu. Maksudnya, lagunya Ikenurjana yang terlena jadi naik lagi, terus anjay juga jadi naik lagi. Sampai orang tua Bilar ikut-ikutan gitu, ngomong anjay gitu. Emang, iya, maksudnya, yaudah, emang emang, aduh, gila. Setiap kali gitu, sungguh aku bahagia, pasti ada anjay-nya. Udah jadi bercanda, bercanda, dan enggak direncanain gitu. Itu mah udah ngalir sendiri. Tanggapan Dede, teman-teman, apa maksudnya dari penggemar-pengar Dede sama Bilar jadi ada yang ngikutin gitu. Ya, kalo selama itu membuat mereka seneng mah ya, Alhamdulillah lah gitu.